Republik Gambia adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Barat. Seluruh perbatasan darat Gambia dikelilingi oleh negara Senegal di bagian utara, timur, dan selatan, serta berbatasan dengan samudera Atlantik di bagian barat. Wilayah negara terkecil di benua Afrika ini tergolong unik, karena apabila negara Senegal dianggap mulut, maka Gambia adalah sebagai lidah dan giginya. Sedangkan bentuk Gambia sendiri seperti ular dan dagu yang datar dengan muara sungai Gambia sebagai lidah dan mulutnya. Dan berikut ini adalah fakta sejarah negara Republik Gambia. Negara Gambia terletak di jaluran pantai barat Afrika. Ketiga sisinya sepenuhnya dikelilingi oleh Senegal, sedangkan sisi keempat berhadapan dengan samudera Atlantik. Negara Gambia merupakan negara kecil baik dalam jumlah penduduk maupun luas wilayah. Luas wilayahnya ialah sebesar 11.295 km persegi, sedangkan penduduknya merupakan yang terkecil di antara negara-negara di daratan Afrika. Satu-satunya kota yang besar ialah kota Banjul, yang sebelumnya disebut dengan Baturs, yang juga merupakan ibu kota negara. Banjul sendiri terletak di muara sungai Gambia dan merupakan satu-satunya pelabuhan di negara ini. Banjul juga merupakan salah satu perdagangan kacang yang mempunyai peranan penting dalam pemrosesan ikan. Kapal-kapal samudera yang besar dapat berlabuh di sini, dan kota-kota kecil lainnya ialah Prikama, Bakau, Kuntaur, Georgetown, dan Baset. Sungai utamanya ialah Sungai Gambia yang mengalir melalui daerah jantung wilayah negeri ini. Para penumpang perahu sering hilir mudik di sungai yang merupakan satu-satunya sarana komunikasi antara penduduk kota dan desa. Sistem pemerintahan yang digunakan di negara Gambia ialah sistem pemerintahan Kesatuan Republik Presidencial, yang dimana kepala negaranya ialah seorang presiden yang bernama Adama Barrow. Bahasa resmi yang digunakan di negara Gambia ialah bahasa Inggris, sedangkan jumlah penduduk dari negara Gambia ialah sebesar 2.173.999 jiwa. Ada pemayoritas penduduk di negara Gambia ialah mengandung agama Islam, yaitu dengan populasi 1.645.230 jiwa atau dengan persentase 95,1%. Kemudian ada juga yang mengandung agama Kristen yaitu dengan populasi 77.850 jiwa atau dengan persentase 4,5%. Dan yang terakhir ada juga yang mengandung agama rakyat yaitu dengan populasi 1.730 jiwa atau dengan persentase 0,1%. Wilayah Afrika Barat ini merupakan wilayah yang mula-mula ditemukan oleh orang Eropa di abad ke-15, ketika para pelaut Portugis tiba di muara Sungai Gambia. Namun, jauh sebelumnya, negeri ini merupakan bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan abad pertengahan di Sudan. Salah satu kerajaan itu ialah Mali, yang keturunan rakyatnya yaitu orang Mandingo yang kini banyak tinggal di wilayah Gambia. Karena Mali dan kerajaan berikutnya yaitu kerajaan Songhai memiliki hubungan yang kuat dengan penduduk Sahara dan Afrika Utara, pengaruh dari daerah ini juga mencapai Gambia. Para saudagar utara menyebarkan agama Islam pada saat itu, sehingga hampir setiap orang di Gambia kini menjadi pengeluknya. Kini Islam menjadi agama utama di negara Gambia. Para pelaut Portugis selalu diikuti oleh para pedagang Portugis. Pada tahun-tahun berikutnya, para penduduk baru Belanda, Inggris, Perancis, dan Amerika mengirimkan pedagangnya dan semuanya mencari kekayaan di bagian Afrika ini. Mula-mula, mereka hanya mencari emas, lalu budak, gading, kulit mentah, dan lilin lebak. Pada tahun 1748, kapal Rivens berlayar ke Gambia dari New York dengan muatan minuman keras, senapan kuno, dan panci serta bokor kuningan, dan kembali dengan mengangkut budak, emas, dan daewood. 30-40 kapal dari daerah jajahan Amerika berkunjung ke Gambia setiap tahunnya. Justru, Inggris dan Perancis selain pada akhirnya bersaing untuk secara tetap dapat meneluduki wilayah yang kini menjadi Gambia. Pada perjanjian Vercelis di tahun 1783, memperkuat klaim Inggris atas wilayah ini. Sehingga pada tahun 1888, wilayah ini diperintah oleh kelompok pedagang Inggris. Pada tahun itu, pemerintah Inggris menjadikan daerah ini sebagai wilayah koloni dan protektoratnya. Dan baru pada tahun 1965, Gambia mendapat kemerdekaan penuh. Oke guys, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi teman-teman semua yang suka dengan konten-konten yang ada di channel Fakta Sejarah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan aktifin tombol loncengnya. Dan juga teman-teman bisa men-share video-video yang ada di konten-konten Fakta Sejarah ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.